Yoi bisa ngaca asli gokil mantap 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 bisa ngaca cuy gue cuy gokil banget dah gokil Gue bisa ngaca deh tuh tangan gue tuh keliatan tuh yoi Nah halo balik lagi bersama gue Ma Hiljadi di video kali ini nih gue pengen ngapain nepek ulang 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 Nah halo balik lagi bersama gue Ma Hiljadi gue sekarang baru bangun tidur lagi Jadi sorry deh kalo mata gue kayak agak-agak singantuk gitu loh Soalnya ini sore-sore enak banget tidur Jadi di video kali ini gue pengen ngepoles motor gue yoi ngepoles ya kan Ngepoles motor gue dengan alat yang seadanya Gak seadanya juga sih jadi disini gue udah ada nih namanya nih adalah kit metallic car tuh yang bulet nih Ini alatnya gue udah minjem sama temen gue Ini aja gue minjem ya kan Ini gue minjem sama temen sekolah gue Soalnya dia punya nih gue kemarin liat ini liat di SG-nya dia ya kan Liat di SG-nya gue eh gue di SG-nya temen gue dia lagi ngepoles Terus before afternya bagus ya kan Yaudah gue minjem tuh sama dia Udah minjem nih ya akhirnya dikasih nih Nah kalo si lap microfibernya nih gue punya sendiri nih yoi Ini gue modal kalo yang ini enggak Ini gue minjem sama sih yang namanya Nurul yoi Ini dia anak helm gitu helmet lovers anak motor juga tapi cewek ya kan Buat lu nih para-para cowok nih ya kan Cowok-cowok yang jomblo gitu Jadi gue minjem sama dia Nih nih si Kit nih Ya minjem ya Ula dikit Dikit aja Dikit aja buat semua motor lah Kit kok motor gue nih gak begitu banyak kok bodinya yoi Tiba-tiba tinggal setengah aja Udah lah daripada kita ngebrol mulu ya kan Mending kita langsung saja nih ngepoles bodinya Gimana hasilnya pokoknya kita liat nanti aja deh Terus gue juga dikasih tau sama dia Katanya nih awalnya pertama diolesin dulu Udah diolesin baru ditunggu berapa menit baru digosok Udah gitu doang simple banget sih Katanya dia gitu Cuma gak tau yang bener tuh kayak gitu apa enggak sih Ya gue pake metode caranya yang dikasih tau sama Nurul aja ya Semoga nih motor gue jadi lebih mengkilap gitu loh Yoi Udah cus kita langsung saja ngepoles Udah gak sabar nih pengen gosok-gosok Oke kan Yuk langsung aja Nah yang pertama kita liat dulu nih Ini sebelum dipoles nih Bodinya begini Masih agak kusam Belum sih ini mah Emang gak kusam ya Udah mengkilat juga sih Tuh ini pokoknya ini sebelumnya aja Belum dipoles Ini kan nih Ini bodi-bodi sebelum dipoles Kayak gini nih bodinya nih Yaudah nih Kita langsung saja ngepoles bodinya Kita liat bagaimana jika sesudah dipoles Apakah akan lebih mengkilap Atau lebih redup Yaudah yuk Langsung saja kita poles Nah ini dia nih Sikit metallicarnya Kita buka dulu Gue ngeri-ngeri punya orang Udah kering ini Kita tuh kayak buka pake kunci motor Wangi guys Yaudelman nih kayak kecet Nah caranya kita langsung saja diginin Nih kemarin Gue udah dikasih tau juga nih Yang masih nurul di sekolahan Cuma suruh diputer-puter aja gitu Bah dulu nih Yang tengah Ih wangi banget loh Kayak wangi-wangi AC mobil Kalau mobil baru dibuka dong Wanginya nih kayak gini nih Kata kayak gini nih Digosok terus apa? Gimana ya? Kemarin dikasih taunya Agak setengah-setengah Gue lagi ngobrol juga sama temen gue Soalnya Nih kalau misal Dari gue ada yang salah Misal Bang cara gue soket tuh Satu arah Bang cara gue soket tuh Saar aja rumjam Atau gimana Kalian tinggal komen aja ya Sorry nih Kalau misal gue masih Siniubi gitu Kalian tinggal komen Benerin Dah nih kita bagian sampingnya Pokoknya kita tunggu kering Dah nih udah selesai Di bagian atasnya Kita lanjut lagi Ke bagian bawahnya Nah buat yang bagian bawahnya Juga sama Diputer-puter lagi Capek juga ya Bagi ini banyak juga ya Dan modi gue gede juga Oh iya yang bener tuh Katanya motor gue tuh Setelah dicuci Jadi bener-bener Gak ada debu sama sekali Ini kebetulan motor gue juga Baru kemarin Atau kemarinnya lagi gitu Dicuci Jadi masih bersih Takutnya ntar kalau misal Gak bersih tuh Disini ada debu Terus kita gini-gini Kan ntar takutnya malah baret Ntar kita lihat aja Before After naik Apakah bakal Wow Nah kita puter-puter terus Pegel ya kan Muter-muter gini Pegel Ya bagian Yang depan udah Pokoknya kita langsung aja nih ya Kesemua bagian Gue timelapse aja Biar lebih cepet Oke Nah jadi ini sekarang Udah gue poles semuanya Udah gue olesin Semua langsung Se bodi motor Karena biar Misal gue ngepoles ini Terus gue sekalian Ngepoles ke bawah tuh Yang atas tuh Sekalian kering gitu Terus juga tadi Cara molesnya Gue diputer-puter Sebaliknya arah jaru jam Itu gue kata si Nurul ya Terus kalo misal Bang salah bang Yaudah jangan nyalain gue Salahin si Nurul Jadi ini udah Semuanya udah rata Ini ada sedikit nih Yang belum rata Nah pokoknya gitu Semuanya nih Udah kita tinggal tungguin Aduh ini rambut gue enak banget Kita tinggal tungguin aja Beberapa menit Biar semuanya kering dulu Kalo udah kering Langsung kita Kita ini nih Kita Aduh aduh Jatuh kan Jatuh Langsung kita iniin dah Kita gosok ya kan Pake lab micro fiber Gitu Ini dikit lagi mungkin kering Ini bagian body juga Jadi biar langsung sekaligus Semuanya Jadi kayak gak satu-satu ini dulu Terus gosok Kelar ini Kan itu kelamaan Memakan banyak waktu Nah kalo ini kan biar sekalian Yaudah ini mungkin Waktunya udah cukup Udah sekitar 10 menit atau 15 menit kali ya Udah yuk Kita langsung aja gosok Nah dan sekarang nih Waktunya kita gosok nih Langsung saja kita gosok Searah jarum jam lagi Oh gitu Tuh Kalian bisa liat Diperjelas lagi deh Nah setelah itu Kalian tinggal gosok Searah jarum jam nih Barisnya udah gue selesai gosok Sebaliknya arah jarum jam nih Kayak tadi Gosok nih Ke kiri Asli ada yang keras banget Oh emang keras sih Kemarin gue nyoba Di sekolah juga keras banget Gokil sih Cape banget dong Cape banget berarti nih gue Bisa muter Wih iya cuy Lebih mengkilap cuy Gue harus sampe besi banget Yoi Bisa ngaca asli Gokil Mantap 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 Bisa ngaca cuy gue cuy Gokil banget dah Gokil Gue bisa ngaca nih Tuh tangan gue tuh keliatan tuh Yoi Simpel banget caranya Cuma gitu doang Yaudah kita atas Timelapse lagi Seperti tadi Yang penting Intinya tuh Kalian ngebosok aja Kayak gini Ke kiri Terus Kalo misalnya masih ada Corak-coraknya kayak gini Ini masih ada sisa-sisanya Kalian tinggal kencengin lagi Atau Bukan soal kan tadi Pake yang sebelah sini Kalian tinggal biasanya Sini gitu Pokoknya sampe bener-bener Ilang banget tuh Sampe Kalian bisa ngaca Coba disini Gak usah beli kaca lagi Udah Thumblapse dulu Gak usah beli kaca lagi Gak usah beli kaca lagi Dan akhirnya selesai juga Gila ini gue habisin waktu 45 menit deh Kayaknya Buat semua body ini Bener-bener Cape banget Pegel banget Pegel Pegel banget banget Nih jempol gue Udah Udah pegel banget nih Setangan Jadi tadi tuh pas Kitnya itu kering tuh Bener-bener Keras banget buat dipoles Apalagi yang bagian depan Sini Sini lebih lagi Apalagi body tadi Itu bener-bener keras banget Gue membutuhkan dua tangan Buat ngegosok Bener-bener nih Nih hasilnya nih Tuh Udah hitam Terus nih tapi Hasil dari polesannya tuh Kalian bisa liat Wah Gokil sih Bener-bener Kilap banget tuh Gue aja bisa ngaca Coba Halo Tuh Ya kan gue bisa ngaca Disini Gokil sih Keren banget nih Kit-kit Thank you banget nih Buat Nurul Yang udah ngasih Ngasih banyak banget Sebody Padahal Dia kira Cuma ini doang kali ya Eh ternyata sebody Tuh Kalian bisa liat sendiri Hasilnya bener-bener Mengkilap banget Ini juga nih Body belakang Tuh Gue jalan aja Bisa keliatan Bener-bener kayak kacal Wah Gokil sih Ini lampu belakang Tadi juga gue udah Oles Pokok rekomen banget Buat kalian semua nih Udah mungkin kalian tadi bisa lihat sendiri kan Hasilnya bener-bener Memuaskan banget Menurut gue Parah sih Kalian tuh kayak bisa ngaca gitu Di body motor tuh Pokoknya hasilnya bener-bener Mengkilap banget Apalagi nih Kalau lagi siang-siang nih Lagi siang-siang Terus kalian macet gitu Cahayanya lagi ini Banget Wih Pokoknya gokil banget nih Kit nih Kit metallic car nih Pokoknya yang kayak gini nih Terus juga thank you banget Buat Nurul yang udah minjemin nih Kitnya Gue makanya banyak banget Sorry ya oles Nah terus buat kalian Yang penasaran sama si Nurul Nurul tuh siapa sih kan Katanya anak helmet Ya kan Anak motor juga Terus cewek ya kan nih IG-nya kalian bisa cek aja disini Tuh thank you buat Nurul Yang udah minjemin Sekali lagi tuh Thank you banget Oh iya Buat kalian nih Gue saranin Kalau mau-moles motor nih Usahakan kayak ada waktu luang gitu Kayak misal Sore-sore tuh Terus kalian gabut yang banget Gabut banget Gak kemana-mana Terus kalian polis aja Soalnya nih membutuhkan waktu Yang bener-bener lama banget Kayak tadi tuh Udah mulai mengeras gitu Itu bener-bener lama banget Gue aja ngabisin waktu 45 menit Kayaknya tadi dari jam 5 Kurang Sampai sekarang nih Pokoknya Jadi kayak udah keras gitu Kalian tuh susah Buat dipoles Tadi aja gue Pake dua tangan Tetep aja keras Masih ada kayak yang nempel-nempel Pokoknya kalian sampe bersin bener Dan hasilnya kayak gini Jadi udah mungkin segitu saja Vlog dari gue Semoga kalian suka sama video ini Misal kalo gue ada kesalahan Bang Polisnya tuh yang bener Kayak gini Kayak gini Bukan kayak gini Yaudah kalian tinggal komen aja Di bawah Gue juga masih belum Paham banget Gue juga masih belajar disini Tentang cara memoles motor Yang baik dan benar Yaudah mungkin segitu saja Video dari gue Semoga kalian suka sama video ini Dan jangan lupa untuk Like, comment Dan subscribe tentunya Dan jangan lupa juga Untuk follow instagram gue ya See you guys Pake kaca gitu loh Gue kaca disini sabi nih BTW tadi gue itu Ngepolisnya bener-bener capek banget nih Sampai gue udah ganti Pake color Soalnya tadi pake cana Bahan gue Pegel banget